Pemirsa tersangka kasus swap Bupati Kwan Sing, Andi Putra tiba di gedung KPK pada Rabu malam. Andi Putra akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dengan dugaan kasus swap untuk perpanjangan izin hak guna usaha sawit di Kabupaten Kwan Sing, Provinsi Riau bersama GM perusahaan rekanan Sudarso. Tersangka kasus swap Bupati Kwan Sing, Andi Putra dan General Manager PT. Adi Mulia Agro Lestari Sudarso telah tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi oleh sejumlah penyidik, mereka membawa dua koper dan satu tas tentengan yang diduga merupakan barang bukti. Keduanya datang ke gedung KPK ini untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus swap perpanjangan izin hak guna usaha sawit di Kabupaten Kwan Sing, Provinsi Riau. Mengingat keduanya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, nantinya Andi Putra akan ditahan di rutan KPK, sedangkan Sudarso akan ditahan di rutan Pomdam, Jaya Guntur. Sebelumnya memang KPK telah menggelar operasi tangkap tangan di Provinsi Riau dan telah mengamankan delapan orang, delapan tersangka dan termasuk Andi Putra, Bupati Kwan Sing. Dan dikabarkan juga KPK sempat menggeledah rumah dinas serta kantor Bupati Kwan Sing. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Angga Yosua, Yulia Lorena, Ainus melaporkan.